Penjual putu bambu, kue tradisional Indonesia khas dari Jawa Timur ini biasanya dijual oleh pria dewasa, namun kali ini penjual putu bambu ini berhasil mencuri perhatian waraknet. Pasalnya, penjual putu bambu ini masih sangat muda alias anak-anak. Baru-baru ini viral di media sosial aksi seorang bocah yang sangat lihai menjual putu bambu pakai gerobak. Momen tersebut direkam dan diunggah melalui akun TikTok Admineptra pada selasa tanggal 3 Agustus tahun 2022 kemarin. Dalam video berdurasi 13 detik tersebut, tampak seroang bocah telah memarkirkan gerobak hijau yang bertuliskan, putu bambu, bocah tersebut tampak tengah melayani seorang pembeli. Ia juga tampak mengolah putu bambu dan memasukkannya ke dalam kukusan yang terdapat di dalam gerobak. Sesekali bocah ini juga membersihkan bagian gerobak dari remahan adonan putu bambu yang terjatuh. Pengunggah video tidak menuliskan banyak soal keterangan video yang diunggahnya, hanya saja ia mengatakan bahwa potret bocah penjual putu bambu tersebut menjadi tolak ukur rasa syukur. Meski tidak dijelaskan kapan dan di mana video tersebut direkam, namun momen bocah penjual putu bambu ini menjadi viral di media sosial. Di kolom komentar, banyak warganet yang mengapresiasi perjuangan bocah tersebut lantaran di usianya yang masih sangat muda ia sudah dituntut untuk berjuang. Ada pula warganet lainnya yang memuji bocah tersebut karena lebih memilih berjualan daripada bermain dengan teman-teman seusianya. Menurut pengunggah video di kolom komentar, ia mengatakan jika bocah penjual putu bambu itu rela berjualan demi membantu keluarganya. Apalagi disebutkan jika ayah dari bocah tersebut sudah meninggal dunia sehingga dirinya mau tak mau harus berjualan putu bambu di saat usianya masih sangat muda. Tak hanya membantu keluarga, sambung pemilik akun menjelaskan bahwa bocah tersebut ternyata ingin membeli sepatu baru. Ia pun dengan senang hati berjualan putu bambu tersebut. Sejak diunggah satu hari lalu, hingga kini video bocah lihai jual putu bambu pakai gerobak telah disaksikan lebih dari 400 ribu kali tayangan, 52,8 ribu likes, dan telah dikomentari sebanyak 1.300 kali. Di kolom komentar, banyak warganet yang mendoakan kesuksesan untuk bocah penjual putu bambu tersebut dan ada pula yang berniat untuk membuka donasi.